Intro Happy gimana perasaannya masuk dalam album kompilasi di KFC ini akhirnya? Tentunya bangga banget dan ini kan album pertama Happy yang release Jadi suatu kembangan sekali bagi Happy Dan juga bisa nantinya kan bisa menyebar juga di seluruh gerai KFC di Indonesia Jadi Happy lebih bangga sekali dengan rilisnya, album nih, bikin Happy di KFC Indonesia Setak banget gitu Kok yang membuat Happy jadinya bikin apa? Sebenernya awalnya itu emang udah pengen gitu Karena kan sekarang era digital tapi harus juga kan ada suci untuk apa Untuk sebagai mengapresiasi diri kita sendiri gitu Dan untuk menyebarkan lebih luas lagi gitu kan Gak semua orang punya HP dan gak semuanya sekarang serba digital Tapi masih ada juga kan yang CD berlaku CD Kenapa namanya bikin Happy padahal liriknya kebanyakan lagu-lagunya Ambiya harus mengelangkannya? Karena ini mengambil dari nama Happy sendiri gitu kan Happy kan bahagia anak Happy pengennya siapapun yang beli ini walaupun seti Tapi cuma mereka covernya harus tetap bahagia gitu loh Oke oke Ada berapa lagu? Ada 10 lagu Ceritanya salah pahagia sih ya lagu-lagunya Happy? Ini semua tentang cinta ya tentunya tentang cinta sih Tentang perjalanan kita Happy gitu Berbentuk dulu sampe sekarang Salah satunya yang paling enak banget Yang paling enak ada Wistata sekarang sama Tak Ikhlas Karena itu adalah lagu ciptaan dari Happy sendiri gitu Barangnya salah sejati Soalan mencerita gitu si dua lagu itu? Kalo Tak Ikhlasnya itu menceritakan tentang sesuatu yang harus kita ikhlaskan gitu Kan titik tertinggi seseorang mencipta itu adalah mengikhlaskan Di dua sendiri berarti ada pengalaman dengan baik sendiri? Ada dong kalau gak akan jadi lagu Ada sih di bagian satu SMA Lagu pertama kali Lagu kedua yang Happy ciptain Setelah lagu salah, lagu pertama itu Dia baru ditualkan ke album dan Youtube baru Happy buat movie juga Ada lagi? Mbak Epi, sebelum jadi penyanyi bisa diketahin gak sih? Sebelumnya gimana? Dulu tuh Happy tuh anak genis-genis yang biasa Happy tuh ngarit, tau gak sih ngarit? Cari rumput Ya jadi dulu tuh sebelum jadi penyanyi Happy tuh cari rumput Nyariin rumput kaminnya nenek Kayak gitu sih Ya Lu merah nyaga di desa lah Emang bener-bener Uthun gitu loh Tau gak sih Uthun guys? Bukan ya? Ada itu Apisah pure, deso banget gitu loh Dulu tuh emang sempet punya mimpi punya album seperti ini gak sih? Terus baru ke Kabul sekarang buat terwujud Salah satu mimpi Happy Karena dulu kan belum era jadi digital Sampai sekarang kan ada Youtube dan Instagram dan lain-lain Dulu tuh memang bener-bener punya mimpi Punya album, punya CD gitu kalo dari zaman dulu Memang karena mimpi Happy tuh terlalu besar di saat itu Padahal Happy gak ngerti tuh Bisa mewujudkan atau tidak mimpi Happy tersebut Dari yang cari rumput biasa Terus ngamen biasa Jualan biasa Terus sekarang jadi Happy gitu Itu semuanya juga berkat dari 4 dari 3 Semet ramen berarti Happy Berasa di program juga? Gaknya kan sama-sama masih berasa mimpi gitu loh Makanya kalo orang-orang bilang eh kamu artis Nah aku artis Masih kayak gitu masih ada perasaannya Nah artis lah Artis lu panggil siapa Hibias Mara Padahal suka lupa diri gitu Hibias Mara itu kayak Hibias Mara sih siapa sih gitu Gak betul kan punya fansnya Artifans sendiri bagi Happy Kalo artifans bagi Happy adalah keluarga Karena Happy tidak memandang bulu mereka siapa Mereka dari mana Karena kita sama gitu Selagi kita sama Kita sama-sama kanan sih Kita sama-sama bisa tertawa Berdapat dan lain-lain Kita saudara menurutnya Happy tadi berarti bilang sempat naman kan? Terus titik balik ngamennya tuh seperti apa Apakah di bus-bus atau dimana gitu tadi? Dulu Happy tuh ngamennya tuh dari rumah ke rumah gitu Jadi gak yang sampe nge-bus Gak sampe yang di kereta dan lain-lain Gak Jadi rumah desa sebelah gitu Happy datengin satu-satu Happy ngamen Terus jualan rosok juga gitu Saya tak heran naik ke panggung Mungkin panggung pertama itu kalo buat tau dibayar berapa tuh Happy pas awal-awal panggungnya? 50 ribu itu acara pagi, siang, sampe malem Jadi seharian full nyanyi berapa jam? Empat, 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 empat Dua belas jam itu 50 ribu Tahun berapa pas tahun plus berapa? Itu tahun 2017 kalo gak salah Tahun 2017 kalo gak salah Tahun 2016 Dah lama banget Waktu ngamen tuh pernah ini gak sih digalakin sama yang punya rumah diusir? Atau pengalaman yang gak enak lah ngamen rumah ke rumah? Pas waktu ngamen juga sih kalo pengalaman sama yang diusir enggak Cuman di skim-skim gitu Cuman kalo pas waktu itu, pas waktu manggung pernah digalakin sama orang yang punya forecast gitu Kan waktu itu kan wajar ya namanya penyanyi jidang dulu digoda-godain Terus Happy tuh nangis Karena Happy kan masih kecil Terus digoda-godain kan Terus Happy kayak nangis gitu sama si pemain forecast Terus kayak di pelotot itu Gila aku langsung Asyik lazim Kayak gitu Terus nangis Kampil rumah nangis Gak mau nyanyi lagi waktu itu Karena takut Amiran balik lagi ke Nanyi setelah medong itu gimana? Itu setelah SMA SMA lagi Setelah SMA baru berada nyanyi lagi Mungkin karena keadaan kali ya Karena kita butuh Karena memang Mau jadi apa-apa juga saat itu Happy kan keterbatas hatiaya Ketika tampil di panggung yang besar Banyak penonton Seperti sekarang ini Sempet awal-awal Ngerasa deg-degan gak sih Terus ngedrop lagi Terus ngedrag-drag gitu Sampai sekarang tuh masih Masih ada berasa deg-degan gitu Karena menurut Happy Happy punya beban nih Happy harus buat semua orang happy Happy harus buat semua orang Bagi dia dan enjoy Ketika Happy bernyanyi Ketika Happy menampilkan perform happy Jadi Happy berharap Punya beban tersendiri gitu Sehingga Happy tuh kadang masih suka nervous Happy titik balik dari pengamen Senyanyi dangdut panggung Terus anggaran sekarang terkenal Itu pas kapan sih? Baru 2 tahun lalu Tahun 2019 kalo gak salah Terus waktu Happy menciptakan lagu Kedua Happy yang tak ikhlasno tersebut Makanya Happy bilang lagu tak ikhlasno Yang ada di tracklist Bikin Happy ini Ini adalah lagu yang paling berkesan sekali Buat Happy Happy tadi kan lagu katanya ada 2 dibuatin Terus juga itu kan pengalaman Happy Terus ada lagi SMA juga